Bocil ini pengen banget naik roller coaster Tapi gak dibolehin Karena dia pendek guys Terus dia dateng lagi dengan memakai topi jerapa Biar dia keliatan tinggi gitu Tapi ya tetep aja gak diizinin sama penjaganya guys Terus tiba-tiba Bocil ini terjatuh dan kepalanya jadi benjol gini Dari situ si Bocil pun mendapatkan ide nih Dia terus-terusan membenturkan Kepalanya agar benjolannya itu jadi tinggi Setelah benjolannya sudah tinggi Dia pun kembali lagi ke roller coaster Tapi si penjaga malah kaget dan sampai pingsan gini Si Bocil pun akhirnya bisa naik tuh Tapi karena benjolannya itu tinggi banget Jadi dia ketabrak-tabrak kayak gitu Pas sudah selesai bermain Ternyata benjolannya itu jadi semakin besar kayak gini Dan membuat Bocil ini jadi gak bisa keluar tuh Aduh ada-ada aja ya guys Anak cowok ini suka banget sama Spider-Man guys Jadi dia berpikir gimana caranya untuk ngeluarin jaring laba-laba dari tangannya Dia pun membeli laba-laba di toko online tuh Akhirnya paketnya pun dateng dan dia jadi seneng dong Saat melihatnya ternyata disitu ada salah satu laba-laba yang bersinar guys Dia pun heran dan segera memakannya Karena itu dia jadi gatel-gatel dan bisa ngeluarin jaring dari tangannya Dia pun jadi seneng karena kemauannya itu terwujud Dan dia pun memamerkan kekuatannya itu ke teman-temannya Oh ya ingat ya guys ini hanyalah sebuah cerita Jangan dianggap serius Pria ini terdampar di sebuah pulau Dan pria ini juga sedang mencari sebuah benda untuk membuka kaleng ini Akhirnya dia pun mendapatkan sebuah pisau kecil Dan ketika dia membukanya ternyata yang patah malah pisaunya Dia pun menyerah dan memilih untuk mancing tuh Tapi saat itu ada kapal lewat dan dia pun membuang pancingnya Karena mau memanggil kapal tersebut Tapi sedihnya kapal itu tidak mendengar dan melihat si pria ini guys Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telur dari atas langit Karena dia lapar jadi dia mau memasak telur tersebut Tapi sayangnya belum juga dimasak Eh telur itu malah menetas duluan guys Pria ini jadi gak tega memasak burung tersebut Dan akhirnya dia pun memberikan burung itu makanan kalengnya Entah bagaimana burung itu bisa membukanya Tapi yang jelas makanan itu sudah habis dan pria ini gak kebagian sama sekali Dan semenjak itu pria dan burung ini akhirnya menjadi teman guys Cowok ini dipanggil untuk interview kerja di perusahaan Ketika cowok ini mau masuk di ruang wawancara Tapi celananya itu malah nyangkut di gagang pintu Dan membuat celananya jadi melorot Lalu datanglah tiga orang yang mau mewawancarainya tuh Dia pun langsung menyalami orang itu dengan buru-buru Karena takut celananya akan terlepas Tes pertama dia disuruh untuk mengetik di komputer Tapi karena takut celananya melorot Akhirnya dia pun mengetiknya menggunakan lidahnya Tes kedua dia disuruh untuk mengantar minuman Tapi karena takut celananya akan melorot Dia pun akhirnya jadi ngesot gini Karena semuanya lancar dia pun disuruh untuk tanda tangan kontrak tuh Tapi tiba-tiba muncul mobil yang keluar dari tembok itu guys Dan mobil itu terjatuh menipas seorang penilai ini Dengan rasa cemas dan ketakutan Mau tidak mau dia pun harus menolong penilai tersebut Dan karena itu celananya jadi melorot Dan membuat semua orang jadi tertawa gini Jadi malu deh Pria ini sedang menebang pohon dengan kampak kesayangannya Disitu juga ada orang lain yang mau menebang pohon juga Tapi orang itu menebangnya menggunakan mesin tebang kayak gitu Jadi gampang deh Sedangkan pria ini tetap berusaha dan lanjut menebang pohon dengan kampak kesayangannya Beberapa menit kemudian Orang ini datang lagi dan mau memamerkan kalau pekerjaannya itu sudah selesai Setelah itu pria ini akhirnya meminjam mesin tebang orang itu Bukannya pohon yang dia tebang Tapi malah leher si orang ini Tanpa merasa bersalah Pria ini malah tetap melanjutin tebang pohonnya dengan kampak kesayangannya itu Haduh sungguh membagongkan ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!